Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Ada nafas iblis di depan dan itu adalah Raja Iblis Kata Fanghan berjalan mengitari gunung di mana tujuh bahaya tertulis dan tiba-tiba dia merasakan aura iblis yang kuat datang ke wajahnya itu aura familiar dari iblis surgawi Dia tidak tahu berapa banyak iblis yang telah dia bunuh membalikkan rawa daging dan darah terbalik dan bahkan membunuh Seven Leaf Demon Lord yang sebanding dengan kekuatan supernatural tingkat ke-6 dan kembali ke tingkat yang sama Dia sangat mengenal iblis itu Di antara 5 koldron Raja Penjara bahkan tidak ada iblis surgawi saat ini Jika 8 juta iblis terkonsentrasi kekuatannya akan menjadi besar dan itu akan menjadi senjata sihir terbaik untuk menjaga gerbang dan menekan gunung Itu juga perlindungan terbaik terhadap invasi protos di masa depan Sejak protos muncul, maka malapetaka pasti akan datang dan gerbang Yuhua pasti akan menghadapi pengepungan besar-besaran Maka puncak gunung dari murid sejati akan menjadi garis pertahanan pertama Selalu ada rasa krisis di hati Fang Han dan dia ingin segera membangun kekuatan puncak reinkarnasinya dan membuat beberapa persiapan untuk masa depan Benar saja, di langit di depan ada iblis surgawi yang mengenakan baju besi tulang yang aneh dan memegang trisula di tangannya Raja iblis ini tampaknya telah melihat Fang Han dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya dan kemudian melambaikan trisula dan ada suara silan tajam di mulutnya serta kata-kata terputus-putus Manusia, daging dan darah yang baik ini sangat bagus Dalam peluit yang tajam ini Raja iblis ini tertawa Trisula bergetar dan dia menikam Fang Han dengan kejam Kecepatannya sangat cepat dan jejak garis sihir muncul di mana-mana di tubuhnya seolah-olah itu adalah kekuatan sihir rahasia Pengadilan kematian kata Fang Han melihatnya dan mencibir di dalam hatinya Basis kultifasi Raja Iblis Surgawi ini setara dengan kekuatan beberapa ratus kuda yang berlari kencang sebagai seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam misterius kekuatan supernatural Baginya, itu sekarang adalah sepotong kue Begitu dia mengulurkan tangan kirinya tangan iblis penutup langit segera meraihnya dan api iblis hitam menyala segera membekukan area sekitarnya Tangan iblis yang mengerikan itu segera menyelimuti Raja Iblis Di antara iblis surgawi mereka yang telah berkultifasi ke alam misterius kekuatan gaib disebut Raja Iblis Mereka yang masuk ke alam rahasia umur panjang disebut Dewa Iblis tetapi mereka juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas Setan biasa raja dengan basis kultifasi Fang Han saat ini itu seperti memotong melon dan sayuran Ah! Kekuatan yang luar biasa Iblis itu hancur Kelahiran kembali Nirvana Kebahagiaan hidup abadi Ketika iblis melihat tangan iblis Fang Han dengan kekuatan yang begitu kuat dia segera tahu bahwa dia bukan lawannya dan mulai menunjukkan jejak kengerian di wajahnya tetapi kemudian menjadi sangat bersemangat tubuhnya tiba-tiba membengkak ribuan kali dan dia benar-benar melakukan metode penghancuran diri Kekuatan besar meniup tangan pelindung langit Fang Han menyakitkan dan mengecilkannya kembali Iblis langit juga menghilang tanpa jejak Setelah dia melakukan metode penghancuran iblis langit secara alami tidak ada yang tersisa Ada apa dengan iblis ini? Kenapa menggunakan sihir penghancur iblis? Gumam Fang Han tertegun Iblis juga memiliki kebijaksanaan terutama iblis ini sangat pintar sama seperti manusia Anda tidak akan pernah menyerahkan hidup Anda dengan mudah kecuali jika itu adalah pilihan terakhir Benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup itu akan hancur dan meledak Tidak ada yang namanya raja iblis yang menganggap kematian sebagai rumah Itu benar Ketika raja iblis akhirnya meledakan dirinya dia menganggap kematian sebagai rumah dan bahkan memiliki emosi yang aneh seolah-olah dia sangat percaya bahwa dia akan dibangkitkan setelah dia meledak Fang Han benar-benar tidak mengerti Awalnya, dia ingin menekan raja iblis lalu membawanya kembali ke ritual Meskipun raja iblis tidak dapat memasuki kuali raja dia dapat memurnikan beberapa obat yang sangat ajaib senjata ajaib, dan bahkan apa yang baru saja dia dapatkan Boneka 18 Arhat Xiaojin melahap mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka Itu bahkan bisa digunakan untuk memelihara kekuatan 5 juta bendera hantu Iblis adalah harta karun, dan raja iblis adalah harta karun Jadi dia meledakan dirinya sendiri dan kehilangan banyak hal Tapi aku tidak menyangka raja iblis begitu sederhana hari ini Jika kamu mengatakan bahwa kamu meledakan dirimu kamu akan meledakan dirimu sendiri Jika kamu mengetahuinya, yang kamu akan melakukannya Gunakan gerbang abi untuk menggambar itu dan itu tidak akan memiliki kekuatan untuk meledakan Kata Fanghan, aku merasa ada yang tidak beres Raja iblis sepertinya telah dicuci otaknya Dia sama sekali tidak takut mati Aku percaya dia akan terlahir kembali dan dibangkitkan setelah dia meledak Kata Yan sedikit khawatir Aku selalu merasa tempat 5 elemen ini mengandung bahaya besar Beberapa hal mengerikan di segel Kekuatan orisinal yang luar biasa membuatku merasa mengerikan Dalam hal ini, kita harus lebih berhati-hati Tapi untungnya pohon duniaku masih bisa terus menyerap aura dunia peri Tidak seperti dipotong di rumah peri Taiyuan Kata Fanghan tidak merasa terlalu tergesa-gesa Situasi di sini lebih baik daripada di rumah Taiyuan Hah, bau yang sangat menyengat Pada saat ini, tiba-tiba Fanghan merasakan bau yang kuat keluar dari tanah di bawah Bang, tanah di bawahnya tiba-tiba meledak Dan kepala ular kekuningan bangkit seperti naga Membuka mulutnya, dan menelan dengan kejam ke arah Fanghan Ini bukan iblis surgawi, tapi monster Monster tipe bumi Kata Fanghan memandangi kepala ular kaki yang tiba-tiba muncul dari tanah Dia sebesar tangki air, terbungkus debu Dan tidak bisa melihat seluruh tubuhnya Setelah serangan ini datang Fanghan segera melihat bahwa kekuatan kepala ular kaki ini Setara dengan master di alam rahasia kekuatan magis dan dual truki Transformasi Kata Fanghan tiba-tiba menghilang Lalu muncul di atas kepala ular itu Menepuknya dengan telapak tangan kirinya Kekuatan tangan iblis yang menutupi langit melampaui Raja Malam Darah Dan itu menghancurkan kepala ular dalam satu tembakan Dan bahkan seutas pemikiran di dalamnya hancur total Tiba-tiba, kepala ular itu berubah menjadi vitalitas murni berwarna kuning tanah Oke, hati Fanghan tergerak Dan dia segera menghancurkan kikaisar bumi di limpahnya Dengan satu mulut, dia menyerap vitalitas murni berwarna kuning tanah ini Dan segera merasa bahwa kikaisar buminya lebih kuat Begitu ada banyak monster kuat di tanah lima elemen Semuanya berasal dari lima elemen vitalitas Dan ada banyak binatang iblis Aku membunuh monster-monster ini yang berasal dari lima elemen vitalitas Dan kemudian aku akan menjadi dapat terus menyerap vitalitas Dan akhirnya berlatih Cheng Wudi memiliki kekuatan sihir yang hebat Kata Fanghan tiba-tiba Yang menganggup dan berkata Baru saja ular ini, yang disebut ular Adalah monster yang elemen tanahnya cukup kuat untuk dipadatkan Umumnya, ia hanya dapat ditemukan jauh di bawah tanah Dan sulit untuk diubah untuk menghasilkan kekuatan magis Tapi saya selalu rasanya tanah lima elemen tidak begitu sederhana Dan saya merasa bahwa kita telah menjadi sasaran makhluk tak dikenal yang kuat Dan ada perasaan berada di belakang Kata Nagayan Fanghan menutup matanya Memadatkan jiwanya Jejak api spiritual menyala Dan akhirnya samar-samar merasa bahwa dia memang sedang ditatap oleh keberadaan misterius dan tidak dikenal Tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa ketika dia sedikit relax Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman Tidak peduli apa, teruslah terbang ke depan dan lihat kemana-mana Karena itu bisa menelurkan monster seperti ular Pasti ada akar roh bumi yang besar Kata Fanghan tahu bahwa meskipun dia menjadi sasaran Tidak mungkin sekarang Hanya bisa menggigit peluru dan bergerak maju Selain itu, tidak ada cara untuk mundur Butuh kurang dari 10 mil untuk terbang Dan di atas langit di kejauhan Awan merah terbang Dan suara api yang kuat mengalir ke arah wajah Membakar udara di sekitarnya Apa itu, tanya baby nebula merasakan suhu di sekitarnya naik dengan cepat dan mau tidak mau menggosok matanya Itu kelompok gagak api Yang tiba-tiba berteriak Ini adalah iblis api yang terkondensasi dari esensi api Umumnya, kelompok gagak api jenis ini hanya akan diproduksi di langit yang dekat dengan matahari Ini sangat kuat Kelompok lebih dari 3.000 gagak api itu dapat dibandingkan dengan kekuatan supernatural api yang ditampilkan oleh master inti emas Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka di sini Kata Yan Lao Ternyata potongan awan merah itu adalah gagak merah berapi yang tak terhitung jumlahnya yang terbang berkelompok Pada saat ini, Fanghan akhirnya tahu apa artinya membakar gunung dan merebus laut Di mana kelompok gagak api terbang, semua tanah berubah menjadi bumi yang hangus Dan bahkan beberapa tanah telah runtuh sedikit, dan mulai meleleh seperti lilin, berubah menjadi magma Tiba-tiba, gagak api ini melihat Fanghan dan segera bergegas 3.000 burung gagak api setara dengan periawan api yang menampilkan tarian burung Vermillion dan teriakan burung Phoenix Dan sekarang ada puluhan ribu burung gagak api di sini Yang setara dengan 3 atau 5 periawan api menggunakan kekuatan supernatural elemen api besar dengan kekuatan bersama Fanghan akhirnya tahu mengapa kata-kata di gunung mengatakan bahaya Dan kelompok gagak api ini bergegas maju Bahkan master inti emas tidak dapat menahannya Dan mereka harus dimurnikan secara langsung dan dimusnahkan menjadi abu yang beterbangan Kaisar Api Kaisar Merah Ki Fanghan tidak berani ragu Dengan mulut yang ganas, serangkaian api menyembur keluar Membentuk hantu Kaisar Api dan Kaisar Merah Pemaksaan tanpa batas memusnahkan mereka yang datang Firecrow terkejut dan ragu-ragu untuk beberapa saat Kemudian Fanghan melepaskan Ki dari tinju Kaisar Air Kaisar Hitam satu demi satu Dan mengatur batas es dan salju di sekelilingnya Ini membuat semua orang menjadi dingin Tahan erosi api Memanfaatkan kesempatan ini Fanghan menyekat tangan kirinya lagi Dan tangan ajaib pelindung langit menembus ke dalam api Ketika api ilmu hitam menyapu, gagak api jatuh seperti tetesan hujan Dan kemudian meledak menjadi warna merah Hantu Kaisar Api Fanghan dihirup ke dalamnya Fanghan bergegas ke kiri dan ke kanan di antara kelompok gagak api Tangan ajaib terbakar mendesis Bahkan merasakan sedikit sakit Tiba-tiba hatinya terkejut Kelompok gagak api benar-benar luar biasa Meskipun tangan iblis ini bukan artefak tau Itu juga merupakan permata dari barang yang sangat indah Ada juga kekuatan magis seni iblis di dalamnya Yang membuat itu menyakitkan Untungnya, tangan iblis itu sangat kuat Sehingga meski menyakitkan, tidak akan sakit Melihat pembunuhan cepat Fanghan sekali lagi menawarkan pedang sihir langit darah Bekerja sama dengannya untuk menyapu bola balik Gagak api terbunuh satu demi satu Semuanya berubah menjadi inti api Memadatkan ki kaisar apinya Setelah pertarungan sengit, puluhan ribu burung gagak api di langit musnah Dan kaisar api asli Fanghan tampak lebih cerah Api menyala di dalamnya, dan cahaya transparan muncul Setelah membunuh burung gagak api ini Fanghan mendesis lama, ayo istirahat sebentar Kata Fanghan, aku khawatir kita tidak akan bisa beristirahat Jawab Yan, suara mendengung datang dari Cakrawala lagi Sepertinya ada ribuan kawanan lebah Setelah itu, petak besar awan kemasan berbalik ke arah mereka Ada desakan dari sini, dan Fanghan melihat lebih dekat Awan emas adalah monster dengan penampilan tawon emas Terima kasih